Mas Tarik Selanjutnya masukkan Kita masukkan dari sebelah sini Pada hari ini Saya akan melanjutkan Materi tentang simpul Yang akan kita bahas Pada hari ini adalah Simpul hidup dan simpul mati Langsung kita praktek Cara mudah Membuat simpul hidup dan simpul mati Mari lihat videonya Langkah pertama Untuk membuat simpul hidup Ingat Simpul hidup Ini talinya Langkah pertama adalah Buat lingkaran kecil Seperti ini Buat lingkaran kecil Terus kita ambil disini Talinya Yang sebelah kanan Masukkan dalam lingkaran kecil dari bawah Kita tarik ke atas Nah posisinya begini Ini posisinya Kita tarik Yang dari atas Ini yang dinamakan simpul hidup Ini langkah pertama atau cara pertama Yang dinamakan simpul hidup Cara yang kedua Untuk membuat simpul hidup Ini talinya ya Oke Sama seperti yang tadi Yang barusan Yang langkah pertama Buat lingkaran kecil Buat lingkaran kecil Terus Ini ujung tali Ini tali ya Masukkan dari bawah Ini posisinya Masukkan dari bawah Seperti ini Ini posisinya dulu ya Kemudian Ujung tali ini Masukkan lagi Ke sini Ke lingkaran kecil ini Masukkan lagi Kan tetapi Jangan sampai Ditarik langsung Nah posisinya begini Ini sudah satu arah ya Antara tali satu ini Sudah satu arah Kemudian kita Tarik Ini yang dinamakan simpul Hidup Ini cara yang kedua Oke Kita praktek lagi Yang pertama begini Buat lingkaran kecil Ya Kemudian Ambil ujungnya Masukkan dari bawah Lingkaran dari bawah Seperti ini Musisinya Kemudian Masukkan lagi Ke ini Ini ya Kemudian Kita Ya Ini Kemudian Tarik Nah Ini Ini yang dinamakan Simpul Hidup Ini posisinya Oke Kita langsung Praktek ke Tiang Karena simpul hidup ini Untuk mengikat tiang Dan mudah Dibuka Oke Langsung kita praktek Ke tiang Kita langsung praktek Ke tiang ya Atau ke tongkat ya Ini talinya Sama seperti barusan itu Kita buat lingkaran kecil dulu Begini Ya Kita buat lingkaran kecil Kemudian Kita Masukkan lagi Dari bawah Posisinya begini Terus Nah ini Terus begini Ya Nah ini Kita masukkan ke lubang ini Atau ke lingkaran kecil ini Ini Nah Ini yang dinamakan Simpul Hidup Ini posisinya Kalau Ke tiang Oke Kita praktek lagi Kita coba lagi ya Ke Apa Kalau kita praktek Ke tiang Ya Kita Ketengkat Begini Ini yang pertama Kita buat lingkaran kecil Begini ya Kita masukkan dari bawah Ini yang dinamakan Simpul Hidup Oke selanjutnya Kita akan bahas Simpul Mati Simpul mati Yang akan kita bahas Kita praktekan adalah Simpul Mati Ya Apa simpul mati itu Simpul mati digunakan untuk Mengakhiri Ikatan Atau Menyambung Dua tali Yang sama-sama besar Ini sama-sama besar ya Dalam keadaan kering Oke kita langsung praktek ya Kita langsung praktek Ini yang pertama Begini Ya Ini posisinya ya Ini ya Posisinya yang pertama Terus kita Begini Nah Ya Posisinya sekarang begini ya Ini simpul mati Terus Yang ini Yang di atas Ujung tali Dua ujung tali ini Degabung Ini ya Kayak ini Terus Kita masukkan ke sini Ini yang dinamakan simpul Mati Ya Ini dua Dua tali yang disampung menjadi satu Oke kita praktek lagi Saya ulangi lagi Pertama begini Pertama ya Ini Terus Begini Ini Nggak ada ini Terus Begini Selanjutnya masukkan Ini Nah Nah Kita lanjutkan Ini 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 dua tali ya Dua tali Begini Posisinya ya Posisinya Terus Ini Nah Sehingga Berbentuk seperti ini Ini Bentuknya ya Kemudian Kemudian Ini Ini Ya Kita Kita tarik Ini Dimakan Simpul Mati Oke kita praktek ke Tiang Nah Ini Kita langsung praktek ke tiang ya Ini Anggap tiang ini ya Oke Ini talinya Yang pertama Begini Nah Ini posisinya Terus tarik Ini ya Terus Kita masukkan dari sebelah Ini Kita tarik Nah Gini ya Terus Kemudian Ini kan Kemudian ini Tarik ke sini Ya Ini Masukkan lagi Kita Tarik Ini yang dimakan Simpul Mati Untuk Mengakhiri Ikatan Oke Ulangi lagi Ya Kita ulangi lagi Oke Yang pertama Begini Ya Ini posisinya Terus Kita Heningkan ke sini Kita ambil Ujungnya dari sini Ini Ini ya Kita tarik Kemudian Kita Posisinya begini ya Posisinya begini Nah Ini Kita masukkan dari bawah Kita tarik Nah Ini yang dinamakan Simpul Mati Oke Terima kasih Untuk hari ini Kita sudah bahas Dua simpul Yaitu Simpul hidup Dan simpul mati Semoga Video ini Bisa bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa